Pada bulan Juni 1950, suatu siang di pedesaan Korea Selatan, terlihat warga desa yang hidup damai dengan kesederhanaannya. Di antara warga desa, ada seorang gadis kecil yang bernama Seoul. Siang itu, Seoul terlihat begitu bahagia setelah ayahnya membuatkan sepeda kayu untuknya. Saat Seoul asik bermain sepeda barunya, tiba-tiba datang tentara Korea Utara yang menyerang dan menghancurkan desanya. Seoul kecil hanya bisa menangis ketakutan mendengar suara tembakan dari para tentara Korea Utara itu. Lalu ibunya menyembunyikan Seoul di bawah jembatan dan mengatakan pada Seoul untuk tidak menangis, agar Seoul masih bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun dalam penyerangan itu, kedua orang tua Seoul dan seluruh warga desa dibantai habis oleh tentara Korea Utara, yang berarti hanya Seoul satu-satunya warga desa yang selamat dari penyerangan itu. Sementara itu, di negara Turki, terlihat seorang pria sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantornya. Dia bernama Sulaiman, seorang staff teknis militer Turki. Di luar penginapan Sulaiman, terdengar suara sahabatnya yang bernama Ali memanggil Sulaiman untuk segera berangkat karena atasan Sulaiman memanggilnya. Tak lama kemudian, mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepedanya. Di perjalanan, Ali selalu menyempatkan datang ke penjual poster untuk melihat poster terbaru Marilyn Monroe, artis yang begitu alikagumi. Sementara Sulaiman, di perjalanan ia selalu disambut oleh gadis cantik bernama Nuran. Ia adalah gadis yatim piatu kekasih dari Sulaiman. Sambil tersenyum dan dengan tatapan yang teduh, Nuran selalu menghiasi perjalanan Sulaiman menuju kantor militernya. Sesampainya di kantor, atasan Sulaiman memberi kabar tentang keadaan pasukan militer Turki di Korea Selatan yang terdesak dan membutuhkan bantuan pasukan. Lalu atasan Sulaiman menugaskan Sulaiman pergi ke Korea Selatan untuk memberi bantuan kepada tentara Turki di sana. Karena keahlian Sulaiman saat ini sangat diputuhkan untuk membantu militer Turki di Korea. Mendengar perintah dari atasannya, Sulaiman pun menyanggupinya. Ali yang mendengar bahwa Sulaiman sahabatnya akan pergi ke Korea. Tanpa berpikir panjang, Ali memutuskan untuk ikut pergi ke Korea bersama Sulaiman. Di malam harinya, Sulaiman menemui Nuran untuk berpamitan bahwa ia akan berangkat ke Korea. Akan tetapi, Nuran melarangnya dengan alasan, Aku tidak bisa jauh dari kamu. Bagaimana kalau kamu melupakan aku di sana? Tapi sebagai seorang perwira, Sulaiman punya jawaban yang bisa menenangkan perasaan kekasihnya. Dan dengan berat hati, akhirnya Nuran merelakan kepergian Sulaiman ke Korea. Sementara di tempat rumah orang tua Sulaiman, Terlihat Pak Hussein, ayah dari Sulaiman yang sangat bahagia ketika menerima surat dari putranya. Namun raut wajahnya seketika berubah menjadi suram, Ketika Nimed membacakan isi surat dari Sulaiman yang intinya, Sulaiman berpamitan dan meminta restu dari orang tuanya, Karena ia akan menjalankan tugas militernya ke Korea. Perlu diketahui juga, Kalau Nimed ini adalah gadis tetangga yang telah dicodohkan dengan Sulaiman. Sehingga, Nimed sering berada di rumah orang tua Sulaiman. Hari keberangkatan, Sulaiman pun tiba. Di dalam perjalanan menggunakan kapal, Tak lupa Sulaiman mengirimkan surat untuk orang tuanya dan Nuran, Karena mereka adalah orang yang paling mengkhawatirkan dirinya. Setelah perjalanan yang panjang, Tentara Turki akhirnya sampai di Korea Selatan, Tepatnya di kota Busan. Mereka disambut dengan sangat hangat oleh warga di sana. Dalam perjalanan menuju pangkalan militer yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, Sulaiman dan tentara Turki lainnya melihat orang-orang yang begitu menderita karena keganasan perang. Sesampainya di pangkalan militer, Sulaiman mendapatkan informasi kalau perang telah berakhir, Karena tentara Korea Utara terlihat telah meninggalkan medan peperangan. Akan tetapi, kabar tersebut tidak benar karena tiba-tiba. Di malam hari, Sulaiman dan para tentara yang masih tersisa, Melanjutkan perjalanan ke pangkalan militer lain yang lebih aman. Namun dalam perjalanan tersebut, Tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa tentara Korea Utara. Di momen itu, Ali dengan keahlian menembaknya berhasil meratakan mereka semua. Setelah penyerangan itu, mobil yang mereka pakai rusak, Sehingga mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki melewati sebuah hutan. Setelah beberapa jam perjalanan, Mereka melihat begitu banyak mayat yang berserakan. Seperti sudah tidak ada lagi kehidupan di sana. Akan tetapi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tangisan anak kecil. Mendengar suara tangisan itu, Sulaiman pergi untuk mencari sumber suara tangisan itu. Namun, betapa terkejutnya Sulaiman ketika ia mengetahui bahwa ternyata, Suara tangisan itu adalah suara anak kecil yang sedang menangis di samping mayat kedua orang tuanya. Sulaiman yang merasa kasihan pada anak kecil itu, Lalu mengulurkan tangan dan memeluk gadis yatim piatu tersebut. Sulaiman juga akan membawa anak itu dalam perjalanan menuju markas militernya. Akan tetapi, Rombongan Sulaiman seperti keberatan dengan keputusan Sulaiman. Karena membawa anak-anak dalam suasana perang hanya akan merepotkan. Namun, karena Sulaiman tidak tega meninggalkan sendiri anak kecil di hutan, Akhirnya, ia membawa anak itu ke markas militernya. Setibanya di markas, Sulaiman menanyakan nama anak itu. Akan tetapi, Gadis kecil itu tidak memahami bahasa Sulaiman. Akhirnya, Sulaiman memberi nama gadis itu dengan nama Ayla. Tanggal 27 November tahun 1950, Suatu siang ketika tentara Turki melintasi daerah Kunuri, tiba-tiba ada masalah pada mesin mobil yang mereka tumpangi. Sulaiman sebagai seorang teknisi militer lalu memperbaikinya. Di saat itu pula, tentara Korea Utara datang dan menyerang mereka. Dalam pertempuran itu, terlihat Sulaiman yang hanya seorang teknisi mampu memukul mundur tentara Korea Utara dengan ide briliannya. Akan tetapi, Sulaiman harus cedera karena terkena tusukan di bahunya. Pertempuran di Kunuri itu pun segera tersebar di radio dan surat kabar di negara Turki. Sehingga keluarga Sulaiman yang mendengar kabar itu tampak begitu khawatir. Sementara di tempat perawatan, Ali dan Ayla terlihat begitu senang ketika melihat kondisi Sulaiman yang mulai membaik. Setelah Sulaiman pulih, ia meminta izin pada kolonel di sana untuk membawa Ayla saat mengerjakan tugasnya. Akan tetapi, Sulaiman mendapat penolakan dari kolonel itu. Dengan alasan, Ayla akan merepotkan Sulaiman dan juga membahayakan nyawa Ayla jika Sulaiman membawa Ayla dalam tugasnya. Sebagai solusinya, kolonel menyuruh Sersan Sadik untuk merawat Ayla ketika Sulaiman sedang bertugas. Selain itu, kolonel juga memberitahu Sulaiman kalau besok ia akan diberikan sebuah penghargaan atas keberanian dalam pertempuran di Kunuri. Keesokan harinya pun tiba. Ketika para tentara mendapatkan penghargaan, tiba-tiba Ayla datang di depan mereka dan langsung memeluk Sulaiman. Kedekatan Ayla dan Sulaiman ternyata membuat para tentara Turki terharu. Mereka menganggap kedekatan Sulaiman dan Ayla sudah seperti ayah dan putri kecilnya. Keperhasilan Sulaiman itu juga didengar oleh keluarga dan Nurhan karena Sulaiman juga mengirimkan surat untuk mereka. Akan tetapi Nurhan merasa cemburu atas kedekatan Ayla dan Sulaiman. Karena di surat itu, Sulaiman juga menuliskan bahwa dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk Ayla. Musim dingin pun tiba. Ayla terlihat sangat bahagia karena mendapatkan pakaian baru dari Sulaiman. Dan seiring berjalannya waktu, Ayla juga menjadi semakin dekat dengan tentara Turki lainnya. Dua bulan pun berlalu. Terlihat di suatu pagi para tentara akan melakukan latihan. Namun tanpa diduga, untuk pertama kalinya Ayla mengeluarkan suaranya. Ayla mengatakan sesuatu yang biasa para prajurit katakan. Bahkan Ayla bisa menjawab apa yang kolonel perintahkan kepadanya. Setelah selesai latihan, Sulaiman mengajari Ayla bahasa Turki dan membaca. Agar Ayla bisa mengerti apa yang Sulaiman katakan. Lalu di malam harinya, mereka menonton film bersama. Film itu berkisah tentang cinta ayah pada putrinya. Meskipun tidak memahami bahasa dalam film itu, namun Ayla mampu memahami pesan dari film yang dilihatnya. Sehingga, Ayla menunjukkan gestur tubuh yang tidak ingin kehilangan Sulaiman. Keesokan harinya, ketika sedang tidak bertugas, Sulaiman mengajari Ayla bahasa Turki dengan media sebuah buku bergambar. Ketika Sulaiman akan membuka lembaran baru pada buku itu, Ayla tiba-tiba menahan lembaran yang akan diganti oleh Sulaiman. Dan Ayla menjelaskan tentang gambar tersebut, bahwa dirinya tidak mempunyai seorang ibu, dan juga tidak mempunyai saudara laki-laki, tapi ia mempunyai seorang ayah untuk dirinya. Dan di momen itulah, Sulaiman mengangkat Ayla menjadi putrinya. Satu bulan pun berlalu. Karena bimbingan belajar Sulaiman, kini Ayla sudah mampu memahami bahasa Turki, meskipun dia belum bisa berbicara bahasa Turki. Lalu di suatu siang, ada beberapa tentara Turki yang membicarakan kalau Sulaiman telah meninggal. Namun pembicaraan para tentara itu ternyata didengar oleh Ayla. Ayla yang mendengar kabar bahwa Sulaiman telah meninggal, lalu menangis dan berlari mencari Sulaiman. Setelah bertemu dengan Sulaiman yang ternyata masih hidup, Ayla mengadukan pembicaraan pada tentara yang bilang, kalau Sulaiman telah meninggal. Mendengar hal itu, Sulaiman menjelaskan pada Ayla, kalau yang sudah meninggal bukan Sulaiman ayahmu, tapi Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah menenangkan hati putrinya, tiba-tiba seorang tentara datang dan mengabarkan pada Sulaiman, bahwa keluarga Ayla sedang mencarinya, dan keluarga Ayla meminta Sulaiman untuk menyerahkan Ayla di sebuah tempat. Lalu tentara itu menyarankan pada Sulaiman agar tidak pergi sendiri, karena bisa saja itu adalah jebakan dari tentara Korea Utara. Namun Sulaiman tidak mendengarkan saran dari tentara itu. Ia memilih pergi sendiri tanpa didampingi siapapun. Ali yang mengetahui kalau Sulaiman pergi sendiri, lalu menyusulnya dengan satu tentara lainnya. Sementara Sulaiman yang telah sampai di tempat itu merasa kaget, karena ternyata tempat itu merupakan sebuah jebakan untuk dirinya. Di saat Sulaiman sudah tidak berdaya, Ali bersama satu rekannya datang dan mengatakan pada tentara Korea Utara kalau tempat ini sudah dikepung. Ali juga meminta pada tentara Korea Utara itu untuk segera melepaskan Sulaiman. Mendengar ancaman Ali, seketika para tentara Korea Utara menjadi ketakutan dan memilih untuk menyerahkan Sulaiman pada Ali. Keesokan paginya, Ali mendapatkan jadwal tugas untuk berperang. Namun Ali tampak kesal karena tugasnya dirasa terlalu mendadak, sehingga dia tidak bisa menyaksikan langsung konser Marilyn Monroe. Ali yang begitu kesal lalu ditenangkan oleh Sulaiman. Sulaiman berjanji pada Ali kalau dia akan pergi ke tempat konser Marilyn Monroe untuk meminta tanda tangan dan ciuman di foto yang telah Ali siapkan. Mendengar janji Sulaiman, Ali merasa lega dan berterima kasih pada teman-temannya. Lalu berangkatlah Sulaiman ke tempat konser itu. Meskipun terlihat kesulitan untuk mendekati Marilyn Monroe, tapi berkat keluguan Ayla, akhirnya mereka mendapat tanda tangan dan ciuman lipstick yang Ali inginkan. Sulaiman berkengör Jadi, bukan yang? Soalnya! Hai! Huf alался having... Sementara itu di medan pertempuran Ali terlihat tidak fokus karena memikirkan konser artis kesayangannya Hal tersebut membuat Ali tidak konsentrasi dalam pertempuran yang sedang dijalaninya Dan di selawaktu saat peperangan Ali menatap foto Marilyn Monroe Akan tetapi Ali meninggal tertembak di kepalanya Sulaiman yang mengetahui bahwa sahabatnya telah meninggal dalam pertempuran tersebut Merasakan duka yang begitu dalam Terlihat ia duduk bersama Ayla di makam Ali dan mendoakan sahabatnya yang telah tiada Sebelum pergi Sulaiman meletakkan tanda tangan dan ciuman lipstick dari Marilyn Monroe di atas makam sahabatnya Juli 1951 Sudah satu tahun Sulaiman bertugas di Korea Dan di pagi itu kolonel mengabarkan bahwa mereka akan dipulangkan ke Turki Dan tugas mereka di Korea akan digantikan dengan tentara-tentara yang baru Namun Sulaiman yang merasa tidak tiga meninggalkan Ayla sendiri Memilih untuk tetap tinggal di Korea untuk beberapa waktu Tak lupa juga keputusan Sulaiman ini dituliskan dalam sebuah surat untuk memberi kabar pada orang tua dan kekasihnya Saat membaca surat dari Sulaiman Orang tua Sulaiman tampak kecewa dengan keputusan Sulaiman yang menunda kepulangannya dan memilih menetap di Korea Sementara itu Nurhan yang begitu merindukan Sulaiman menulis sebuah syair dan dikirimkan lewat radio Saat puisi itu dibacakan di radio Nimed yang mendengarnya pun langsung menangis Ia baru tahu kalau ternyata Sulaiman sudah mempunyai wanita yang dicintainya Hari perpisahan pun tiba Terlihat para tentara Turki berpamitan pada Sulaiman dan Ayla Setelah mereka pergi, kolonel mengatakan pada Sulaiman Kalau dalam 10 hari ke depan akan ada kapal terakhir yang akan membawa para tentara Turki pulang ke negaranya Sehingga Sulaiman bisa ikut kapal itu untuk kembali ke Turki Dan untuk Ayla, kolonel telah mempersiapkan asrama anak-anak yang bernama Asrama Angkara Di sana Ayla bisa mendapatkan pendidikan dan tempat tinggal Mendengar kabar itu, Sulaiman merasa keberatan Namun di sisi lain, Sulaiman tidak mempunyai alasan yang kuat untuk membawa Ayla ke Turki Di siang itu, Sulaiman mengantarkan Ayla ke Asrama Angkara Ketika berada di Asrama, Sulaiman menatap Ayla dengan begitu sedih Karena ia akan pergi meninggalkan putri kecilnya Karena tidak ingin larut dalam kesedihannya Sulaiman pun pergi meninggalkan Asrama Namun ketika Sulaiman berada di halaman Asrama, Ayla menyusulnya Ayla menangis dan menagih janji pada ayahnya Janji kalau Sulaiman tidak akan pernah pergi meninggalkan Ayla Meskipun melanggar aturan, akhirnya Sulaiman memutuskan untuk membawa Ayla ke Turki Sulaiman menyembunyikan Ayla di dalam sebuah koper besar Agar tidak ketahuan ketika di pelabuhan Dan benar saja, Sulaiman lolos dari pemeriksaan itu Akan tetapi ketika beberapa langkah lagi dia akan memasuki kapal Seorang pengasuh Asrama mengadu pada militer Turki Kalau Ayla telah hilang Sebagai orang yang paling dekat dengan Ayla Sulaiman pun menjadi orang yang paling dicurigai Dan akhirnya Setelah kejadian itu, Sulaiman dan Ayla benar-benar berpisah Sebelum berpisah, Sulaiman berjanji pada Ayla Kalau ia akan segera kembali untuk menemui Ayla Sesampainya di Turki Sulaiman terlihat sudah tampil berbeda dengan sebuah kumis yang telah tumbuh di wajahnya Di pelabuhan itu terlihat hanya Jalal dan istrinya yang menyambut ke pulangan Sulaiman Sulaiman merasa heran kenapa Nurhan tidak datang menjemputnya Lalu Sulaiman menanyakan pada Jalal tentang Nurhan yang tidak datang menjemputnya Dengan ragu, Jalal menjelaskan kalau sekarang Nurhan telah menikah Mendengar kabar itu, Sulaiman merasa begitu kecewa Karena dalam hidupnya, ia harus berpisah dengan orang-orang yang ia sayangi Lima bulan berlalu Terlihat Sulaiman telah menikah dengan wanita pilihan orang tuanya yang bernama Nimed Di awal pernikahan dengan Nimed Terlihat Sulaiman masih canggung dan sering mengabaikan Nimed Karena setelah perpisahannya dengan Ayla Dia selalu memikirkan Ayla di sepanjang harinya Akan tetapi Nimed selalu bersabar dan selalu melayani Sulaiman dengan sepenuh hati Melihat Sulaiman yang selalu murung karena selalu memikirkan Ayla Akhirnya Nimed mengajak suaminya untuk mencari Ayla bersama Dia juga bilang pada Sulaiman Kalau kamu adalah ayah dari Ayla, maka aku adalah ibunya Kata-kata Nimed itu ternyata membuat Sulaiman menjadi semangat Akan tetapi bulan silih berganti dan tahun juga berganti Kegigihan dari Nimed dan Sulaiman tidak juga membuahkan hasil Mereka tidak mendapatkan informasi sedikitpun tentang Ayla Ini disebabkan karena Ayla tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya Yaibu Seul Sehingga data untuk melacak nama Ayla memang tidak ada 47 tahun semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla Kini Sulaiman dan Nimed sudah terlihat tua Namun pikiran dan hati Sulaiman masih berada di Korea Setiap hari Sulaiman masih sering membuka foto bersama Ayla dan sahabatnya Ali Sulaiman selalu mengenang masa-masa yang indah bersama mereka berdua Juni tahun 2002 terlihat seorang wartawan asal Korea Selatan meminta pada Sulaiman untuk menceritakan kisahnya saat bertugas di Korea Di momen wawancara itu Sulaiman menceritakan kisahnya bersama Ayla Setelah mendengar kisah dari Sulaiman bersama Ayla Para wartawan tersebut merasa tergugah hatinya untuk membantu Sulaiman dalam mencari Ayla Di momen itu Sulaiman merasa bahagia karena dia akan segera menepati janjinya yang belum terpenuhi Yaitu janji untuk menemui Ayla kembali Selesai wawancara itu Sulaiman memberikan semua informasi tentang Ayla yang akan membantu para wartawan untuk menemukan keberadaan Ayla Lalu tanpa berlama-lama para wartawan itu bergegas untuk mencari Ayla Terlihat di negara Korea para wartawan yang sudah berjanji pada Sulaiman untuk menemukan Ayla Mulai melacak keberadaan Ayla Mereka melakukan pencarian dari arsip tempat Ayla sekolah Namun beberapa arsipnya sudah rusak dan hilang karena sudah terlalu lama Namun para wartawan itu tidak menyerah Bertahun-tahun mereka terus mencari dan mencari informasi tentang Ayla Kegihan mereka akhirnya menemukan enam-nama alumni Ankara yang masih bisa dihubungi Mendapatkan informasi tersebut Para wartawan itu pergi menemui enam orang itu untuk mencari informasi tentang Ayla Setelah wawancara dengan enam orang itu Para wartawan segera menemui Sulaiman di Turki Untuk mengabarkan kalau ada enam orang yang berhasil dilacaknya Dan enam orang itu adalah orang-orang yang mengenal Ayla Mendengar kabar itu Sulaiman merasa bahagia Karena setelah berpuluh-puluh tahun Akhirnya dia akan bertemu dengan putrinya Wartawan itu juga menunjukkan video wawancara dengan enam orang itu Salah satu dari orang itu juga mengatakan Kalau Ayla dulu datang ke sekolah Diantarkan oleh seorang tentara Turki Tak butuh waktu lama setelah dari Turki Para wartawan itu mendapatkan informasi alamat Ayla di Korea Dan mereka pun segera mendatangi alamat tersebut Di rumah Ayla Para wartawan menceritakan pertemuannya dengan Sulaiman Dan juga menceritakan semua cerita Sulaiman tentang putri kecilnya yang bernama Ayla Wartawan itu juga memberikan sebuah foto kenangan Sulaiman bersama putrinya untuk Ayla 8 tahun pencarian Ayla Tepatnya bulan April 2010 Tepat 60 tahun setelah Sulaiman dan Ayla berpisah Di pagi yang cerah di sebuah taman Sulaiman dan Nimed duduk di sebuah kursi Kemudian tiba-tiba Sulaiman berdiri ketika melihat Ayla putri kecilnya berada di kejauhan Meskipun wajah Ayla sudah berubah Tapi perasaan seorang ayah terhadap anaknya tidak pernah keliru Dan akhirnya mereka menumpahkan rasa rindu yang sudah 60 tahun mereka bendam Dan Sulaiman kini benar-benar telah menepati janjinya Sulaiman ayah terhadap anaknya Sulaiman ayah terhadap anaknya